Hai everyone ketemu lagi dengan gue Irwan disini tentunya apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke teman-teman seperti biasa hari ini gue nge-vlog lagi pakai Pespa ya pakai Sigama temen-temen nah karena beat Harbu gue dipakai sama istri ke puskesmas gitu kan makanya hari ini gue reading nganternya pakai Sigama ya temen-temen Hai ini bensinnya kosong banget mungkin nanti bakal isi pertamak Rp20.000 aja ini mudah-mudahan sih nanti siang atau sorenya enggak hujan ya temen-temen karena kalau bawa Pespa posisi hujan juga agak berabe gitu kan berabe ribet ribetnya nanti gue juga harus nyuci lagi temen-temen mudah-mudahan sih enggak hujan ya nah biasanya kan kalau naik Pespa tuh emang beda banget gitu ini gue nggak pakai helm full-paste juga karena ribet ribet ribetnya helm gue udah pada ancur dalemannya cuy pengen beli helm lagi eh tapi lumayan gitu kan harganya beli NJS juga 780 hampir 800 ribu NJS yang apa kemarin gue liat-liat di internet di marketplace teh lupa lagi udah lama banget helm full-paste gue udah hampir berapa tahun ya 2013 atau 2014 gitu ya gue pakai helm KYT RC7 deh udah lama banget pokoknya dari hari pertama kali RC7 keluar tahun berapa ya itu pun berat banget helmnya anjir kalau dipakai lama-lama mah Hai mudah-mudahan sih pionya pas ya karena kalau misalkan pakai kamera di helm HP situ agak susah yang nyetinya kadang terlalu ke atas kadang nunduk banget gitu mudah-mudahan sekarang pas laksan juga tadi enggak nyala ya karena waternya juga jarang dipakai jadi si akinya si baterainya lumayan dan tekor ya gigitiga juga enak banget kalau cuacanya kayak gini mah naik Vespa ya gila gigitiganya enak banget enak banget parah kalau naik Vespa emang enggak ada obatnya aja eh kita bakalan berhenti dulu di lampu merah ya sekitar beberapa menit lah ada dedek gemes ada dedek gemes gemes banget iklan dulu disini cuy oke teman-teman kita lanjut lagi untuk nge-plog ya lumayan nggak terlalu lama juga nunggu di lampu merahnya ya kalau motor kenapotnya kayak gini tuh enak tapi bikin ngantuk loh tarikan GG2 GG3 anjay parah 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 gue tuh kalau misalkan cuacanya juga musim panas gitu kan pasti gue bakal nyobain bawa lah bawa Vespa gitu kalau musim hujan gini mah serba bingung ya kalau emang nggak kepentok-pentok banget kalau motor bit carbonnya nggak dipakai gue juga jarang gitu jarang bawa Vespa ya karena motor bitnya dipakai sama istri mau nggak mau gitu kan ya udah kita pakai Pespa ini aja gitu enjoy kan kalau misalkan reading bawa Vespa nyaman enak juga cuman kalau posisi hujan doang sih yang berabeknya itu mas cuci nya dan takut juga decknya wey GG3 anjay parah parah tarikannya gila salib dulu salib dulu wey hehehe enjoy ini emang kalau udah lama nggak pakai Pespa gitu kan pakai Pespa lagi seperti ini gitu rasanya GG3 juga gue ngegeter banget ya enak banget gila tapi kalau misalkan training sendirian ke Subang Vespa ini enak gitu beda beda banget kalau cuacanya kayak gini ya kalau cuaca panas mah beda lagi suara masingnya juga kayak gimana ya emang settingan carbonya itu cocok banget kalau ke posisi musim seperti ini ya gue juga udah lama juga nggak ngoprek-ngoprek motor ini ya entah di bersihin karbonya atau gimana gitu kan karena terus terang sekarang gue juga nggak pernah isi pertalet kebanyakan sekarang-sekarang seringnya kalau misalkan pakai motor ini isi pertama gitu kan agak panas sih ke mesin tapi ya nggak apa-apa lah biar karbonya bersih terus gitu kan enggak ada yang mangket-mangket dulu mah jamannya pakai premium isinya premium terus tapi katanya kalau misalkan pertalet sekarang tuh agak sedikit boros bener nggak sih gue juga belum nyobain gitu kan kalau misalkan pakai pertalet seringannya pakai pertamak terus gitu kan kan meg udah hampir sama sama pespa bodinya gede banget kalau ban pespa itu emang ban depan sama ban belakangnya nggak boleh kurang angin kalau kurang angin kan berabe nanti berabe nanti malah jadi bocor gampang gembo gampang kempes nanti tau-tau si pentelnya ke giles aja lepas jadi kalau pespa tuh kalau dibawa reading tekanan anginnya juga harus pas enggak boleh kurang ya bahaya juga gitu kan kalau misalkan kurang angin harus cepet-cepet di isi angin ini nmg gede-gede banget nmg yang sekarang mah CC nya mah sama 150 sama pespa ya mungkin vlognya segini aja dulu temen-temen kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan di like komen di share sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya bye bye ya